Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Di video malam ini Saya mau Nemuin Kang Alman Barusan dapat informasi Dari Kang Sobat Katanya Kang Alman lagi makan Di warungnya Kang Sobat Nah, jadi sekarang saya malam-malam Menadingin lagi Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman Sekarang di Arab Saudi Ususnya di kota Jeddah masih dingin nih Biasanya bulan puasa itu udah panas ya Sekarang Alhamdulillah masih dingin Jadi saya masih Kuat nyuci mobil di siang hari Kalau musim panas kan gak kuat Kalau musim panas biasanya Saya nyuci mobil majikan itu subuh Sebelum sahur Jadi walaupun keringetan, haus kan bisa minum Nah sekarang masih kuat Nyuci mobil di siang hari Alhamdulillah masih dingin Nah sekarang saya malam-malam Mau ke warung Kang Sobat Mau ngontrol Kang Alman Katanya lagi makan-makan Di warungnya Kang Sobat Bersama istrinya Padahal kemarin kan udah dateng Alman family kan Iya, kemarin kan udah dateng Waktu kita gerbek maghrib itu Nah sekarang dateng lagi malam-malamnya Pokoknya ikuti terus videonya Sampai selesai Jangan lupa like komendasi Dan selesai lagi Saya doakan Mudah-mudahan Karena dalam Dua Noor Subhanawat Dipanjangkan Dimudahkan Bisa menjalankan Dibada uradana Haji Amin Nah sekarang saya sudah kumpul Sama anak-anak Dan jalan aman Jadi mau nanya sedikit Sedikit lah Gimana perasaannya Setelah kumpul Sama anak-anak Di kota Saudi Arabia Senang Bagaimana Bisa tercapai Dari dulu kan Anak-anak suka ngomong Saya Mau-mau Dibawa semua keluarga Kesini Gitu Ya gila Tenang-tenang Ini Momen-momen Momen yang Luar biasa Yang saya menunggu Setelah sekian lama Karena saya berdoa Ingin bawa anak Sisi-sisi Bari Tahun-tahun Namanya Jadi sekarang Satu pendukang Tidak ada yang setinggalan ya Dari mulai Yang kecil Yang gede Sampai yang kecil Disini semua Berapa lama kan Sebulan setengah Ya Belum setengah Ini Karena kan Ini sekolah Tidak ada yang Tadi saya tanya Tanya Emang kamu Dibur sekolah Tidak Melimbulin diri Dibawa ke harap Ya Jadi gak diisi Karena kan kita Tidak sampai sini Bukan untuk main Tapi Untuk ibarat Terus apa lagi Tidak diisi Untuk umrah Berarti sebulan setengah Itu Full pokoknya Disini bareng-bareng keluar Emang akan Tidak pulang Saya itu mau pulang Karena sekarang Itu ada travel Setiap mau pulang Cuma itu datang Jadi pada waktu Ya ya Kalau mengumrah Tidak Oh niat Semua Cita-cita Wah pengen semua Ya semua orang Ingin mengumrah Tapi paling tidak Ya satu-satu aja Sekemampuannya Misalkan umrah Jaya Mau mengumrah Ngomrah 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 Isti Jaya Mau umrah Berapa bulan Misalkan dua bulan Ya ngomrah Ya Kalau ngomrah Ngomrah Gampang Jaya Kalau kita Ya Saya Dibur datang Dari Allah Iya Saya Saya Percaya Saya 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 Sekarang Mengumrah Anak-anak Saya Ini Gak Banyak yang Saya bahas Enggak Maksudnya Emang Percaya Recep Emang Tidak Dari mana Tiba-tiba Waktunya Anak Tidak Harus Tersiap Kondos Adaftar Kondos Gak Ditinggalkan Sama-sama Sekali Kan Gak Mungkin Aminkan Aja Aminkan 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 Semoga Mudah-mudahan Mudah-mudahan Tercapai Jadi Jadi Satu persatu Jadi Gini Jaya Orang itu Banyak yang bilang Lupa Ngomong Sukses Kadang Saya suka bilang Arti Arti Sukses Menurut saya Kalau menurut saya Dari kacamata Yang bisa dilihat Bukan dari hati Banyak duit Banyak kartalah Intinya Itu Pandangan jaya Tapi Kalau menurut saya Arti kata Sukses Itu adalah Orang yang Bisa bermanfaat Buat orang Banyak Buat sama keluarga Saya Bikin uang Misalkan uang saya Banyak Tapi Anak Menginjakan Kedua Kakinya Buat Ya enggak Sebelum piling dunia Saya datang dulu Ke Mekan Dulu kan gini Waktu saya punya Kamera Gopro Insyaallah Saya beri dunia Pake kamera kecil ini Ucapan itu Bisa jadi Ujur doa Jadi Kalau misalkan Jaya Jaya Jangan gitu Jadi Diubah Sekarang Harusnya Gimana Insyaallah Insyaallah Jangan menghilangkan Walaupun Jumlahnya Sedikit Di dalam Dokter Jangan dihilangkan Betul 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 Jadi Ucapan itu Bisa jadi Jum doa Insyaallah Minta-minta Bisa ternyata 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 Temennya Kuang Jadi Gitu Ngomongnya Amin Gitu Jadi Kuang Kuang Jangan Jadi Berarti Kamu Gak yakin Sama Lo Yakin Sihkan Biasa Masa Masih Masa Keluari Dari Nomor Semua Baru Sihkan Pancing-pancing Sobongnya Keluar Ternyata Masalah Itu Jadi Kan Berenca Dulu Mudah-mudahan Berenca Tapi Untuk Kebaikan Berenca Tapi Untuk Meroket Meroket Untuk Kebaikan Yang siapa tahu Nanti Orang-orang Bisa Akhir Wah Orang Di Tau-tau Keluarganya Pada Disini Yang Umrah Lewat Saya Acek Acek Dulu Berapa Bulan 20 hari lebih 20 hari lebih Terus Kakaknya Abdur Si Abdur Kakaknya Istrinya Kalau Lewat Orang Lain Itu Belum Tentu Bisa Karena Sekarang Kalau Misalkan Bawa Jemaah Dari Indonesia 30 Pulang Ke Indonesia Bawa 29 Muasa Saya Yang Disininya Oh Di Di Pertanyakan Itu Yang Muasa Yang Disini Nah Saya Ini Anak Bang Istri Misah Dengan Jemaah Yang Maret Saya Sudah Harus Beli Fikir Pulang Sudah Meyakinkan Bahwa Ini Orang Sudah Pulang Berapa Hari Pulang Berapa Hari Kalau Emroh Itu Vista 3 Bulan Emroh Itu Vista 3 Bulan Jadi Misalnya Kalau Keluarga Saya Bisa Diam Di Rumah Aku Jadi Begini Itu Apa Namanya Tapi Ada Saya Cuma 9 Hari Tidak Bisa Kesini Umroh Tidak 30 Hari Eh 90 Hari Tapi Harus Kenal Dengan Kenal Baik Dengan Orang Yang Pemilik Berang Terima Berangkatin Sudara Dari Indo Disininya Pengen Lama Ikut Ini Nanti Bisa Diambil Sama Situ Bisa Dibawa Ke Rumah Cuman Perjanjiannya Berapa Lama Kalau Perjanjiannya Takutnya Kalau Takut perjanjian dua bulan ya udah dua bulan nanti bayarnya sama apa enggak ya sama oh sama berapa hari kan di indok itu yang tiket yang pulang berdua 9 hari kan paket regulernya itu 9 hari ibu mau bawa anak atau suami keluarga nggak ibu sama kakak saya mau bawa ibu sama kakak misalkan lewat biaya misalkan ya bisa tiga bulan tapi enggak full 25 hari eh 2 bulan itu berapa kalau kalau tiga bulan kan 90 hari minimal 70 hari atau tempat lain kalau tiga bulan kan 90 hari kalau nanti kalau pulangnya itu beli tiket sendiri ya pulangnya dulu pulangnya doang berapa emang kalau dari 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 pulang itu berapa tiketnya harga pesawat mau naik pesawat orang-orang melanes bisa rancis itu murah sekarang enakkan begitu umroh itu enakkan yang lama kalau kita punya keluarga disini iya ada saya semangat cuma 9 hari enggak bisa ke rumah saya sama live itunya sama iya tapi saya pergi ke Makkah harus kenal dengan pemilik travel harus tahu jadi sekarang kita bisa apa bisa apa namanya bisa mempertanggungjawabkan gitu kalau misalnya yang mempertanggungjawabkan itu bukan saya justru orang yang datang iya coba kalau mau misalkan umroh nih musik jelasin ya sedikit ya misalkan bah mau ngeberangkatin anaklah contoh ditipat dulu sama ini kan anak saya mau kesini tapi udah nyampe sini selama di Arab mau diambil sama saya misalkan 2 bulan udah ambil udah di sini dari Indonesia ya perjantian dulu dari Indonesia gimana maksudnya ya saya mau bawa keluarga tapi saya pengen agak lama di sininya kamu kayak ada saya kemarin 9 hari selamat menikmati untuk dapat viewers menikmati lalu